Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi sebuah cara untuk menghemat lilin Supaya lilin ini bisa menyala awet selamanya Jadi nantinya teman-teman cukup beli satu lilin saja di seumur hidup kalian Mantap sekali bukan? Oke, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama kalian tinggal siapkan lilin Nah kali ini saya cukup menggunakan lilin bekas saja ya teman-teman Oke, untuk bahan selanjutnya kalian tinggal siapkan wadah Dan untuk wadahnya kali ini saya menggunakan dari wadah gelas teman-teman Jadi untuk lilinnya ini teman-teman, kita masukkan pada gelas yang sudah kita siapkan Kita masukkan pas di bagian tengahnya dengan cara kita mengelimnya ya teman-teman Jadi kalian tinggal siapkan lim G ataupun lim Arteko teman-teman Nah kita tetesi bagian sininya Lalu kita tinggal pasang pada gelasnya Nah kita pasang di bagian tengahnya ya teman-teman Pas di bagian tengahnya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya Oke setelah seperti ini Kalian tinggal siapkan air bersih atau air putih teman-teman Langsung saja kita tinggal tuangkan pada gelasnya ini Nah segini sudah cukup ya teman-teman Untuk dari airnya Oke untuk bahan selanjutnya kalian tinggal siapkan minyak goreng Jadi untuk minyak gorengnya ini bisa menggunakan minyak goreng bekas Ataupun minyak goreng baru teman-teman Kita tinggal tuangkan di atas airnya Sampai lilinnya ini tertutup oleh minyak gorengnya teman-teman Nah segini teman-teman Ini sudah siap untuk kita nyalakan ya teman-teman Oke langsung saja kita tinggal nyalakan Nah seperti ini kita tinggal tunggu sampai apinya membesar teman-teman Nah oke teman-teman setelah apinya membesar Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Luar biasa mantap sekali Tentunya teman-teman dengan cara seperti ini Ini membuat lilin ini bisa menyala selamanya teman-teman Karena kita sudah rendam pada minyak goreng ya teman-teman Jadi nantinya ketika minyak gorengnya ini sudah mulai berkurang Nantinya teman-teman tinggal isi ulang untuk dari minyak gorengnya teman-teman Jadi lilin ini akan sanggup menyala untuk selamanya teman-teman Luar biasa Jadi untuk fungsi airnya ini teman-teman Sebagai peredam panas ya teman-teman Supaya untuk gelasnya ini tidak panas teman-teman Dan untuk fungsi dari minyak gorengnya ini teman-teman Adalah sebagai bahan bakarnya Jadi dengan cara seperti ini teman-teman Membuat lilin ini menjadi awet selamanya teman-teman Jadi kalian cukup beli satu lilin saja Di seumur hidup kalian Luar biasa ya teman-teman Mantap sekali Jika minyak gorengnya habis Kita tinggal isi ulang lagi Menggunakan minyak goreng yang baru ya teman-teman Luar biasa Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Jika dirasa video ini bermanfaat Bantu tekan tombol like-nya Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Oke sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bisa bermanfaat